Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga diberi kesehatan dan selalu tetap semangat belajar ya Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Mala Kali ini Ustazah akan memberikan materi yaitu Budaya hidup sehat, mengenal dan menjelaskan bahaya narkoba Sebelum kita ke materi tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, mulai Selesai Nah, anak-anak, ada yang tahu enggak budaya hidup sehat itu apa? Nah, sekarang perhatikan Ustazah dengan baik-baik ya Yang pertama yaitu PHBS Apa ya artinya PHBS itu? Artinya adalah Perilaku hidup bersih dan sehat Merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa Memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarganya Nah, sebelum tadi sudah kepengertian Sekarang ke tujuan PHBS Tujuan PHBS adalah Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat Agar hidup bersih dan sehat Serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif memwujudkan derajat kesehatan yang optimal Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat Atau bisa yang disebut dengan PHBS Dilakukan melalui pendekatan tatanan Lima tatanan masyarakat Yaitu Yang pertama ada Tatanan rumah tangga Kedua sekolah Tiga tempat-tempat umum Empat tempat kerja Dan lima yang terakhir Institusi kesehatan Nah, anak-anak sekarang akan ke materi yaitu Bahaya narkoba Nah, sebelumnya anak-anak pasti mengenal ya Bahaya narkoba yang sebelumnya Disini usahakan memberikan pengertian bahaya narkoba Narkoba merupakan Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya Nah, sekarang ke arti Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman Atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Hilangnya rasa Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri Dan dapat menimbulkan ketergantungan Selanjutnya yaitu Psikotropika adalah Zat atau obat Baik alamiah maupun sintetis Bukan narkotika Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat Yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Selanjutnya kita ke Bahan aktif Merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika Tetapi memiliki daya aktif atau dapat menimbulkan ketergantungan Ada pun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan adiktif Yang pertama yaitu Kelompok alkohol dan minuman lain Yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran Memabukan dan menimbulkan ketagihan Karena mengandung etanol etil alkohol Yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat Dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari Dalam kebudayaan tertentu Yang kedua yaitu rokok Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat Kemudian yang ketiga yaitu Tiner dan zat-zat lain Yang jika dihirup dapat memabukkan Seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, dan lain sebagainya Asap rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya Yaitu diantaranya adalah Yang pertama ada tar Mengandung bahan kimia yang beracun Sebagainya merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker Yang kedua ada karbon monoksida Gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen Kemudian yang ketiga ada nikotin Salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah Nikotin membuat pemakaiannya kecanduan Efek penyalahgunaan narkoba Maksudnya narkoba akan mempengaruhi fungsi vital organ tubuh yaitu jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak Susunan saraf pusat Bahaya merokok Nah anak-anak merokok itu bukanlah sesuatu yang menguntungkan Karena di dalam rokok lebih banyak zat yang tidak baik bagi tubuh kita Di dalam asap rokok terdapat 4000 zat kimia berbahaya untuk kesehatan Dua diantaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik Nah anak-anak bagi orang tuanya yang suka merokok Akan menghadapi kemungkinan lebih besar untuk menderita sakit dada, infeksi, telinga, hidung, dan tenggorokan Banyak orang tahu bahaya merokok Tapi tidak banyak yang peduli Nah anak-anak bisa mengingatkan ya Melihat bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan rokok Kiranya diantaranya kita perlu bahu-membau berbuat tiga hal yang paling utama Yang pertama yaitu komunikasi dan informasi tentang bahaya merokok Baik bagi si perokok langsung maupun perokok pasif Yang kedua yaitu menyediakan tempat-tempat khusus bagi orang yang merokok Agar yang bukan perokok tidak terkena dampak negatifnya Yang ketiga yaitu jangan merasa segan untuk menegur perokok Jika anda merasa terganggu Baik anak-anak itu tadi adalah materi yaitu budaya hidup sehat Mengenal dan menjelaskan bahaya narkoba Jika anak-anak kurang faham Anak-anak bisa putar video ini berkali-kali agar anak-anak bisa faham Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Baik anak-anak cukup demikian pembelajaran PJUK pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat Berdoa mulai Selesai Ustazah selalu mengingatkan pada kalian Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran Don't forget to study hard and be careful Anak-anak selalu tetap semangat belajar ya Dan selalu tetap semangat berlarga agar kebugaran kalian tetap terjaga Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Terima kasih cukup sekian dari Ustazah Mala Salam sehat, cerdas, semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton